Pernah suatu saat ada salah satu daripada santri alumni pondoknya Mbak Amit Pasuruan Kalau gak salah itu rumahnya di Banyuwangi Santri ini kena masalah, kelilit hutang Ya memang setiap orang pasti mempunyai masalah Dia punya masalah, masalah fulus, masalah hutang Hutangnya itu sekian juta Ya harus dibayar dalam tempoh sekian hari Dia bingung Tempohnya semakin dekat Tapi uang yang harus dia bayarkan itu belum ada Dia bingung, 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 bingung Akhirnya istihoro Istihoro sholat dua rokaat Minta solusi kepada Allah Ta'ala Apa yang harus dilakukan Karena secara akal dia gak mungkin bisa membayar hutang Secara akal Dia istihoro Istihoro baca doa Pasrah kepada Allah Ta'ala Malamnya mimpi Dalam mimpinya orang ini Santri yang pernah mondok di Mbak Amit Itu ketemu sama Mbak Amit Dia dalam kondisi susah Kondisi Termenung Kata Mbak Amit bilang gini Mimpi Lih Karena apa Lih wajahmu kok susah Ngeyayi Kulo utangi kata Kulo bingung Kajengi bayar Dambil nopo Usaha nopo Awamu tangyaket Ngeyayi Ya ngeyayi Solusinya Ya Mene awakmu Teko Nang makongku Ya Mene tutup makongku Akan keluar Uang Yang cukup Untuk bayar Utanggam Asum bangun Ya Dimimpi oleh Gurunya Berarti Santri ini Isaranya Suruh kemana Ke Pasuruan Berangkat ke Pasuruan Sudah dari Banyuwangi Ngeyayi Pasuruan Siap Baca Yasin Sekali Dua kali Tiga kali Sampai Baca Empat puluh kali Mocok yang metang puluh Yang jelaskan capek Ya kan ya Berarti ini Jari Mbak Hamid Mertu duit Untuk Makong Dinten ini Gak metu-metu duit Ya kan ya Kan isaranya Mbak Hamid Datang ke makongku Nanti dari makongku Akan keluar Uang Mocok Yasin Sampai ketang puluh Kak Kunjung Uang itu datang Gio Pasnya gak metu Ya sudah lah Capek istirahat Quran ditutup Ya Mau Nyari minuman Di luar Sudah ditutup Kebetulan dia pakai Saro Pakai baju putih Gai surban Ya Pakai surban Ya kan ya Ketika mau keluar Kamu tahu yang pernah Ziaro ke makongnya Mbak Hamid Akses masuk ke makongnya Mbak Hamid kan kecil Cuma pintu satu Pintu kayak gini kan Luas pintunya kan Ya Antara laki sama perempuan Gak bisa Campur Ya Kalau yang laki Pas di depan Makongnya Mbak Hamid Kalau perempuan kan Tempat sebelahnya Jadi satu kan gak mungkin Ketika dia mau keluar Melewati Pintu Keluar Di makongnya Mbak Hamid Tiba-tiba Datang rombongan Orang-orang Ziaro Kurang lebih Hampir 4-5 bis Ya Otomatis kan Banyak Ketika rombongan masuk Orang ini mau keluar Kan gak bisa keluar Karena akses jalannya Kecil Wah doleh Mau keluar gak bisa Rombongan orang laki-laki perempuan Akhirnya mau gak mau Orang ini Ya gak bisa dikeluar Sekali gak boleh kopi Gak boleh Apa jenengi Minuman yang seger-seger Kak Sido Gak kanya Waduh Ziaro Ziaro Kata Batinya orang ini Gak jadi keluar Masuk lagi Ketika tamu-tamu dari Jakarta Yang jumlahnya 4-5 bis itu Ziaro Satu diantara mereka itu maju Pak Minta maaf Ya ada pak Bisa minta tolong Ya silahkan Ini kita Rombongan dari Jakarta Sebenarnya Tidak ada agenda Ziaro Kita ada urusan Di Daerah Pasuruan Nah ketika pulang Kita sekalian Mampir Ziaro Tabarukan sama Mbak Amin Terus apa yang harus Saya lakukan Minta tolong Di antara rombongan kita itu Tidak ada yang bisa Menjadi Imam Tahlil Sama Imam yang Yasin Tolong panjang Kita kira-kira Mimpin Yasin Yang tahlil Gampang kan Gampang Bondo Kunusa ada Beres Ya kan Ya sudah Yassin Tahlil Sudah dipimpin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sampai Abdul Dikri Dungo Wassalamualaikum warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alami selesai selesai, pamit tanda terima kasih dari rombongan ini kepada orang tadi ya kan dia setiap orang kali salaman yang laki-laki nyalami ono singa iseket, ono sing satus alal akol, lewong jakarta kan sugi-sugi alal akol homsi ono sing seket, satus yang laki-laki yang perempuan kira-kira bisa nggak salaman? nggak bisa kan? lah perempuan kepikin sodapa bisa karena kepikin sodapa kok nggak bisa salaman diuncangno, lah diuncangno nggak kenek wongi lukur nang dukuri makomimba amin lah, saya kira perempuannya ono rongatus bensak wong ngelempar seket satu sewu wis piro diuncangno lukur nang makomimba sampai tuntas selesai omit dan nangku ya kan dia ya, ambil hitung duit bikin uang di depan makomnya mbak Amin ada uang dihitung subhanallah jumlahnya lebih dari yang kebutuhan kenapa? yang didatangi makomnya walinya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mbak Amin pasu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati